Masalahnya adalah penggang rasanya, pemilihan jamnya, kegiatan berlangsung, suaranya diatur sedemikian rupa Kemudian kita juga harus paham sedekat apa antara lokasi kegiatan di sekitarnya Dan di sekitar ini orang beragama Jangan lupa like Diskriminasi yang dilakukan oleh kelompok mayoritas pada kelompok minoritas di Indonesia masih terus terjadi Itu karena persoalan mendasar di bangsa ini sampai saat ini tidak diselesaikan Bahkan banyak pemuka agama yang memelihara sekat perbedaan Di antara mereka banyak juga yang menyebarkan narasi yang isinya penghinaan dan merendahkan agama lain Tapi tidak mendapat tindakan Supremasi hukum menjadi sebuah angan-angan Karena diserahkan mayoritas tetap di nomor satukan Misalnya, ada gereja yang sudah berizin di Bogor Sewaktu mau melakukan pembangunan, warga protes Dan gereja akhirnya batal dibangun di lokasi tersebut Umat Kristen yang sudah mengantongi izin harus mengalah dan pindah lokasi Padahal hak mereka sama, tapi tidak mendapatkan keadilan yang merata Itulah fakta getir kerukunan beragama di Indonesia Kerukunan dan kehidupan harmonis umat beragama hanya menjadi sebuah slogan dalam bidatu Tapi fakta di lapangan terdapat fiksi seperti api dalam sekam Sebelumnya di Pamulang, Bantan ada hukum RT yang memprovokasi warga Sehingga menimbulkan bentrok dengan mahasiswa katolik yang sedang mengadakan kegiatan doa rosaryu Dalam bentrokan itu terdapat korban luka akibat bacokan senjata tajam Upaya polisi untuk bergerak cepat menangkap pelaku penganayaan ini perlu diapresiasi Hal itu menegaskan tindakan RT dan masyarakat setempat itu salah di mata hukum Tetapi pernyataan Wakil Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Kemenat Kota Tangsel Asep Aziz Nasar Justru malah seolah mementahkan kondisi tersebut Awalnya Asep memang memberikan pernyataan normatif Bahwa tidak ada aturan larangan umat katolik melaksanakan ibadah di tempat tinggal Itu artinya ibadah boleh dilakukan di rumah Jadi anggapan bahwa non-muslim hanya boleh beribadah di tempat ibadah itu salah besar Namun mirisnya Asep terkesan menyalahkan mahasiswa katolik yang melakukan doa rosaryu di pamulang itu Menurutnya meski tidak ada aturan yang melarang Tetapi umat yang menjalankan ibadah menurut agamanya harus mengedepankan etika terhadap lingkungan sekitar Ini sebenarnya bisa dianggap normatif jika pernyataan tersebut tidak ditujukan pada mahasiswa katolik di pamulang Karena dalam kondisi teraniaya itu saja kok tega-teganya mereka masih disalahkan Penganyayaan jelas bersalah Jangan memberikan kompromi pada mereka dengan alasan yang macam-macam Karena masih ada aparat hukum yang lebih berhak mengambil tindakan Seandainya ada gangguan ketertiban umum Asep juga menyinggung soal tenggang rasa Maksudnya apa ini? Kalaupun mereka menggunakan pengeras suara Bukankah ibadah rosaryu itu bukan live musik yang memekakkan telinga? Bandingkan dengan suara speaker masjid yang kadang digunakan secara bising dan berlebihan Tapi kenapa asep dan kemenak tidak memprotesnya? Bukankah kemenak mengayomi seluruh pemeluk agama? Sikap tidak adil pemangku kepentingan inilah yang menjadi salah satu faktor jumawanya kelompok intoleran di Indonesia Karena hukum tebang pilih Kalau pelanggar hukum adalah mayoritas Pemangku kepentingan tutup mata Tapi kalau minoritas yang beribadah tanpa mengganggu ketertiban sekalipun Jika diprotes warga maka akan diberhentikan ibadahnya Kemenak yang diwakili asep itu mestinya bersikap bijak dan seimbang Yang perlu mereka edukasi itu kelompok mayoritas yang berperan Orang-orang ini harus diberi pemahaman tuntas tentang pentingnya sikap koleransi Mereka harus bisa menerima perbedaan Inilah tugas utama kemenak Jangan sampai mereka turun ke bawah saat ada kasus bentrok antarumat beragama Terlambat untuk memberikan pemahaman saat konflik terjadi Apalagi jika nasihatnya justru menghakimi kelompok minoritas Saat terjadi konflik sudah jelas yang salah umat mayoritas Tapi ujung-ujungnya solusinya adalah mediasi Inilah yang membuat kelompok intoleran itu besar kepala dan merasa dilindungi Indonesia mengalami krisis toleransi Pemerintah dan aparat hukum harus jemput bola Melakukan edukasi pada kelompok fanatik dan jubat nalar Jangan menunggu ledakan baru mengambil tindakan Kasus intoleransi di Pamulang belum selesai Disusul dengan munculnya sebuah video tentang ibadah umat kristiani di Kabupaten Gresik Yang diberhentikan oleh tiga orang beredar di sosial media Kejadian tersebut menimpa jemaat gereja protestan di Indonesia Bagian Barat GPIB Benawo di rumah Ibu Manurung Kabupaten Gresik Rabu 8 Mei 2024 Sekitar jam 19 WIB Salah satu tetangga yang bernama Gabriella mengatakan Bahwa saat mereka sedang husuk beribadah Tiba-tiba datang satu keluarga yang terdiri dari pasangan suami istri Dan seorang anak laki-laki yang berteriak-teriak Mereka datang dan menyuruh Ibadah itu dihentikan dengan cara berteriak-teriak Sehingga tindakan itu mengundang warga sekitar datang ke lokasi tersebut Kejadian itu langsung membuat situasi panas dan hampir terjadi pertengkaran Apalagi tiga orang yang meminta penghentian ibadah itu Melakukannya dengan omongan kotor dan keji Padahal orang-orang itu tidak berasal dari RT setempat Menurut kesaksian warganet Ibadah di lokasi tersebut dilakukan dengan tidak menggunakan suara yang keras Dan itu sudah berlangsung selama puluhan tahun Keluarga intoleran yang meminta penghentian ibadah itu wajib ditangkap Polisi jangan menyelesaikan kasus seperti ini dengan mediasi Karena kalau aparat hukum permisif dan komplemistis dengan pelaku intoleran Mereka akan terus merasa arogan Ibadah merupakan hak semua umat beragama Hak ini dijamin oleh undang-undang Maka siapapun yang mengganggu dan berusaha mencabut hak ini adalah seorang kriminal Mereka harus dihukum karena Indonesia ini negara hukum Bukan negara yang dikuasai oleh mayoritas Semoga saja ada tindakan serius dari pemerintah untuk menekan kelompok intoleran Yang sebenarnya jumlahnya minoritas di kalangan umat Islam Tapi karena mereka tidak punya malu dan memprovokasi kelompok moderat Maka seolah-olah mereka inilah mayoritas dalam kelompok Islam Indonesia Edukasi toleransi menjadi kunci Sekolah dan masjid yang memelihara sikap intoleran harus dirombak Agar Indonesia yang bendika ini bisa Tidak maju tuan ya Apa judulnya hari ini? Yesus satu-satunya Tuhan dan jurus selamat di luar Yesus binasa Dapat hadiah Yesus satu-satunya Tuhan dan jurus selamat di luar Yesus binasa Haleluya Kisah Rasul 4 ayat 12 Tidak ada nama lain di kolong langit ini Yang bisa menyelamatkan Hanya satu nama Yesus Yesus itu nama tertinggi Nama di atas segala nama Jadi siapapun yang punya nama Dia harus tunduk kepada nama Yesus Yang setuju katakan nama Haleluya Kalian semua yang hadir pasti punya nama Betul? Iya Jadi kalau kalian punya nama Kalian harus tunduk kepada Yesus Karena dia nama tertinggi Nama di atas segala nama Ya Itu kalian bisa baca di dalam Filipi 2 Ayat 10 11 Ya Yesus Nama di atas segala nama Ya Ya tadi kisah 4 ayat 12 ya Ada yang mau tulis-tulis Saya lihat Kisah 4 ayat 12 Tidak ada nama lain di kolong langit ini Yang bisa menyelamatkan Hanya ada satu nama Yesus Kristus Tuhan ada berapa? Satu Satu Namanya siapa? Yesus Yesus Haleluya Haleluya Di dalam Roma Pasal 10 ayat 12 Ala yang satu ini Bukan Tuhan Yahudi dan Yunani saja Tapi Tuhan semua orang Konteksnya disana adalah Yesus Jadi Yesus itu Bukan Tuhan Hanya satu suku Satu bangsa Tuhan Agama-agama Tetapi Yesus adalah Tuhan orang Alkitab bilang Di Roma 10 Ayat yang ke-12 Yesus bukan Tuhan Yahudi dan Yunani saja Tapi Tuhan semua orang Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus Haleluya Haleluya Bismillahirrahmanirrahmanirrahmanirrahim Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.